Baru-baru ini, jika kamu perhatikan, komunitas mata uang kripto seperti Dogecoin telah tumbuh begitu pesat. Hal itu terbukti dengan terkumpulnya anggota subreddit Dogecoin di forum Reddit sebanyak 1,8 juta anggota. Dogecoin sendiri merupakan salah satu mata uang kripto yang termasuk jajaran 10 besar market cap tertinggi saat video ini dibuat. Bahkan, kondisi market saat ini barulah awal implementasi mata uang kripto. Jika kamu mempelajari Dogecoin secara mendalam, sebenarnya Dogecoin ini punya potensi untuk menggantikan uang kertas yang kita pakai sehari-hari sebagai medium transaksi karena sifatnya yang deterministic inflation. Jika kamu mendukung keberlangsungan proses transaksi mata uang kripto di masa depan, khususnya Dogecoin, ada thread menarik di Reddit, di mana kamu bisa membangun node jaringanmu sendiri sebagai bentuk dukunganmu terhadap cryptocurrency Dogecoin ini. Untuk link thread-nya bisa kalian dapatkan pada bagian deskripsi di bawah. Jika dikutip dari blogchair.com, jumlah node Dogecoin secara global baru mencapai 1680 node per tanggal 18 Mei 2021. Hal ini berbeda sekali dengan jumlah node Bitcoin yang mencapai 8477 per tanggal yang sama. Lalu, apa untungnya sih membangun node bagi jaringan Dogecoin? Dikutip dari thread bahwa Dogecoin memiliki 1,23 transaksi per detik, sedangkan Bitcoin memiliki 4,03 transaksi per detik. Selain itu, Dogecoin memiliki rata-rata blok yang bisa ditambang sebesar 1 blok per menit, sedangkan Bitcoin sebesar 1 blok per 10 menit. Hal ini membuat sistem Dogecoin jauh lebih cepat digunakan untuk transaksi daripada sistem Bitcoin, sehingga membutuhkan node yang jauh lebih banyak untuk menstabilkan jaringan. Sekarang, mari kita mulai tutorial untuk membangun node menggunakan perangkat laptop atau PC rumahan kalian. Spesifikasi yang dibutuhkan untuk membuat node tidaklah mewah, cukup dengan prosesor minimal 2 core, RAM 4GB, koneksi internet yang stabil, dan kapasitas penyimpanan sebesar 100GB lebih. Pertama-tama, siapkan beberapa software berikut untuk membangun full node Dogecoin. Yang pertama, Dogecoin Core Wallet yang bisa kalian download secara mudah melalui website resminya. Yang kedua, file torrent Dogecoin Bootstrap yang merupakan seluruh rangkaian blockchain Dogecoin sejak 2013 sampai terakhir update tanggal 9 Mei 2021. Lalu yang terakhir adalah Qubit Torrent untuk mendownload Dogecoin Bootstrap melalui torrent. Langkah kedua, cepat saja, langsung install Qubit Torrent seperti biasa, taruh di folder instalasi sesuai keinginan kalian. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah mendownload file Dogecoin Bootstrap melalui Qubit Torrent dengan cara membuka file torrent Dogecoin Bootstrap. Maka proses download akan berjalan. Karena ukuran filenya kurang lebih 40GB, maka akan membutuhkan waktu bergantung kecepatan internet kalian masing-masing. Langkah keempat, buatlah folder dengan nama DeerData, tempat di mana kalian akan menyimpan blockchain Dogecoin. Pastikan folder tersebut terletak pada ruang penyimpanan yang besar. Sedikit tips, pastikan nama folder termasuk subfolder sebelumnya tidak berisi spasi agar lebih memudahkan. Langkah kelima, salin Bootstrap Dogecoin ke folder DeerData yang sudah kita buat tadi. Selama kita menunggu proses menyalin file Bootstrap, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yakni menginstal Dogecoin Core Wallet. Cepat saja, install seperti biasa, lalu pilih folder instalasi sesuai keinginan kalian. Tunggu proses instalasi hingga selesai, lalu pastikan kalian tidak menjalankan Dogecoin Core Wallet terlebih dahulu. Langkah ke-7 adalah langkah penting, di mana kita akan melakukan load blockchain Dogecoin melalui file Bootstrap yang sudah kita download tadi. Terlebih dahulu, pastikan folder DeerData tidak berisi folder blocks dan chain state, lalu ikuti langkah pada video berikut. Terima kasih telah menonton! Langkah ke-8, buka Dogecoin Core Wallet dan biarkan software melakukan indexing pada blockchain Bootstrap. Proses indexing blockchain ini perlu waktu belasan jam atau bahkan harian, bergantung kecepatan penyimpanan kalian masing-masing. Setelah proses update blockchain selesai, biarkan software Dogecoin Core Wallet berjalan. Pada tahap ini, kamu telah berhasil membuat node milikmu sendiri. Satu node dari sekian ribu node sebagai bentuk kontribusi kamu, mustabilkan jaringan Dogecoin. Sebenarnya, aku punya ide untuk membuat node Dogecoin menggunakan Raspberry Pi. Namun, karena terkendala biaya, ya akhirnya cuma bisa berimajinasi saja. Buat kalian yang ingin membantu hal itu terwujud, kalian bisa bantu tips aku menggunakan Dogecoin di alamat wallet yang ada pada bagian deskripsi, atau scan aja barcode berikut. Oke, sekian tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk meninggalkan suka dan berlangganan channel ini untuk video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya yang lebih menarik. To the moon! Hey, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalian masih bisa menonton video ke yang lainnya di sini. Terima kasih telah menonton video ini.